Intro Selamat datang, salam sejahtera Terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Langkah Dubai nampak sangat pas, paling terdesak Dipetik daripada harapan daily.com Dalam komplot langkah Dubai untuk merampas Putrajaya Pas dilihat paling terdesak, mahu menjadi kerajaan Kata pengarah komunikasi amanah Khalid Samad Ini kerana kata Khalid yang juga bekas ahli Parlimen Syah Alam Parti itu yang mempunyai paling ramai ahli Parlimen dalam Perikatan Nasional PN Sanggup menawarkan pihak lain untuk menjadi Perdana Menteri Tindakan itu kata beliau menjelaskan Sikap pas yang sebenarnya sangat terdesak untuk berkuasa semula Dalam soal ini saya nampak pas paling terdesak Kerusi ahli Parlimen dia ramai tapi dia sanggup untuk beri kepada pihak lain Untuk jadi Perdana Menteri Asalkan dia dapat nak jadi kerajaan Langkah Dubai ini kononnya nak bagi pada GPS supaya jadi Perdana Menteri Tapi primary Sarawak Tan Sri Abang Johari Abang Openg kata Buang masa saja Dia orang ingat kita ni bodoh kata beliau Langkah pertama ialah Kamu pas sokong dia Abang Jo Bila ada bentuk kerajaan, bila-bila masa Kalau kamu mahu, kamu nak tukar, kamu boleh lakukan Karena kamu ada jumlah kerusi yang banyak Tetapi inilah kita nampak pas paling terdesak Nak sangat jadi kerajaan Sampai sanggup beri pada sesiapa saja dari Perdana Menteri Asalkan kerajaan perpaduan dapat dijatuhkan Katanya dalam segmen Tak Deskrip Langkah Kelaut di Facebook Media Perpaduan Malam Tadi Khalid berkata pembangkang hari ini tidak memahami falsafah disebalik demokrasi Apabila berterusan menghalalkan tindakan mereka sebagai demokratik dan dibenarkan Kata Khalid dalam siasatan demokrasi Maaf saya, dalam sistem demokrasi Apabila dipilih dan dibentuk kerajaan Maka kerajaan dan pembangkang perlu bekerjasama Membangunkan negara dan bukan hanya mencari ruang menjatuhkan kerajaan Pembangkang yang setia kepada yang dipertuan agung dan pemaisuri agung bererti Dia mengutamakan kepentingan negara Selesai sudah pilihan raya Siapa yang dipilih sebagai kerajaan Dia adalah kerajaan Dia akan berusaha untuk membangunkan negara Manakala pembangkang pula bertindak sebagai semak dan imbang ujar beliau lagi Saudara-saudara sekalian Memang tepat apa yang dikatakan oleh Khalid Samadini Yaitu Selesai sudah pilihan raya Siapa yang telah dipilih sebagai kerajaan Dia adalah kerajaan Dan yang lebih penting lagi ialah Kerajaan itu akan berusaha untuk membangunkan negara Tanpa ada sedikit kompromi pun Manakala tugas pembangkang pula ialah Membantu kerajaan membangunkan Malaysia Selain daripada itu Menjadi penyemak dan pengimbang kepada kerajaan ini dengan lebih berwibawa Tapi nampaknya sehingga ke waktu ini selepas satu tahun menjadi pembangkang Makin hari makin malam Makin hari makin malap Kekuatan pembangkang dalam semak dan imbang ini Mereka tahan TNT Mau jatuhkan kerajaan Mereka lupa tugas utama mereka Bukan nak jatuhkan kerajaan Tetapi sebagai semak dan imbang Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita juga sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye Selamat pagi Salam Zitra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Akhirnya Agung bertitah Yang kita tunggu-tunggu akhirnya muncul juga Akhirnya Agung bersuara berkait dengan pemerintahan Anwar Ibrahim Di saat hujung pemerintahan Baginda Ini pesan Baginda kepada Anwar Ibrahim Baginda menitahkan supaya Perdana Menteri teruskan urus negara Jauh sekali untuk memecat Jauh sekali untuk memberhentikan Anwar Ibrahim Agung bahkan menitahkan supaya Perdana Menteri teruskan urusan negara Makna kata Tiada harapan untuk mempercayai Langkah Dubai yang kononnya Mau menjatuhkan Anwar Ibrahim Apalagi langkah cokit Yang dikatakan oleh Sanusi itu Kerajaan Madani dititahkan oleh Yang di Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah Untuk terus menguruskan negara Kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim Itu sebabnya ada netizen kata Ini langkah Agung Langkah menoktahkan Langkah-langkah Perikatan Nasional Pembangkang Yang mau menjatuhkan kerajaan Kata mereka Apabila Agung buat langkah dia sendiri Semua orang terkantai Semua orang dah game over Ternoktah terus kata mereka Ini mereka kata langkah Agung Kerana apabila Agung Menitahkan Anwar Ibrahim Teruskan urus negara Mereka kata itulah langkah yang terbaik Daripada Agung Menoktahkan terus Spekulasi Usul-usul yang tak boleh dipercayai Menjelaskan sesi menghadap yang berlangsung di Istana Negara hari ini Perdana Menteri berkata Menyembah maklum akan urusan kertas-kertas kabinet Yang akan dibincangkan hari ini Katanya Agung kemudian turut mengulas beberapa perkembangan semasa Baginda bertitah supaya Saya selaku Perdana Menteri dan Kerajaan Madani Untuk meneruskan kerja mengurus negara Baginda juga bertitah bahwa Pihak Istana tidak akan terlibat dalam sebarang percaturan politik Katanya dalam kenyataan petang tadi Jadi saudara Ini juga adalah kenyataan yang memberikan noktah kepada langkah Dubai Langkah mau jatuhkan Anwar Ibrahim Dan tidak akan dapat diubah lagi Apabila baginda kata Istana Tidak akan terlibat dalam sebarang percaturan politik Siapa yang masih tak faham dengan perkara ini Yang masih kata Ada harapan untuk menghadap Nombor dah cukup Tinggal menghadap dan sebagainya Anda sudah dapat jawapan noktahnya petang ini Apabila Agong sendiri titahkan Istana tidak akan terlibat dalam sebarang percaturan politik Kenyataan itu muncul ketika sesetengah pemimpin pembangkang memberi bayangan bahawa Mereka bersedia untuk mengambil alih kerajaan melalui sekungan yang diberikan majoriti ahli parlimen Misalnya kenyataan dibuat oleh Sanusi Maknur yang mendakwa Parti itu mempunyai jumlah Akuan bersumpah SD Yang mencukupi untuk menumbangkan Kerajaan Perpaduan Media melaporkan Sanusi sebagai berkata Pihaknya hanya menunggu hari saja Untuk melaksanakan rancangan tersebut Bagaimanapun Menteri Besar Kedah Itu tidak mendedahkan Seberang maklumat lanjut mengenai dakwaan dibuatnya Dalam kenyataan dibuat Anwar hari ini Dia juga menyentuh mengenai derma bernilai jutaan ringgit Saya juga menambah seandainya ada cadangan menawar pihak Untuk menyampaikan derma sebanyak 500 juta ringgit Atau 750 juta Ia hendaklah disalurkan terus Kepada asnaf dan golongan miskin dalam negara katanya Bagaimanapun tidak dapat dipastikan Apa yang dimaksudkan oleh Anwar dengan kenyataan tersebut Bagaimanapun ia mungkin merujuk kepada dakwaan pihak tertentu Bahawa sejumlah besar ruang dibelanjakan Untuk menarik ahli parlimen kerajaan berpaling tada Memang menjadi kelaziman untuk Perdana Menteri Menghadap Agong sehari sebelum mesyuarat kabinet Untuk menyembah maklum perkembangan yang akan dibincangkan Al-Sultan Abdullah akan menamatkan penggal Pemerintahan Baginda sebagai Agong pada 30 Januari ini Dan berangkat kembali ke Pahang Tempat Baginda akan digantikan oleh Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Minggu lalu Sultan Ibrahim bertitah Baginda tidak akan menerima sesiapa untuk menghadap Kecuali apa yang telah dijadwalkan Sehingga Baginda ditabalkan sebagai Agong ke-17 pada 31 Januari Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita juga selamat-selamat cintai Malaysia ku Bye-bye Selamat datang salam jetra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel Akhirnya ketua polis negara Buka mulut Menyatakan keputusan Dan juga Apa yang dia dapati melalui langkah Dubai Dan dah cukup jumlah Ketua polis negara Jarang sekali bersuara Jarang sekali mendedahkan Jarang sekali memberikan komen Berkaitan perkara-perkara seperti ini Jadi apabila ketua polis sendiri yang telah bersuara Maknanya Perkara itu dah mula Menjadi dan mendapat perhatian Sangat serius oleh pihak polis Kata ketua polis negara Kalau jumlah cukup Ketua parti dah menghadap Agong Anda paham itu? Ketua polis sendiri Juga menyatakan logiknya Kalau benar Daku'an jumlah Jumlah sudah cukup Untuk menumbangkan kerajaan Maka kata ketua polis negara Ketua parti Pasti dah menghadap Agong Dengan kata lain Kita masih hairan Apa yang ditunggu lagi? Kenapa ditangguh-tangguh lagi? Apa sebenarnya yang Mau dielak-elak? Razaruddin Hussein Mempersoalkan Mengapa dakwaan bahwa Pembangkang mempunyai bilangan Yang mencukupi Untuk membentuk kerajaan Dibuat oleh mereka Yang tidak mempunyai Autoriti Katanya Sekiranya dakwaan tersebut Benar Sudah pasti Ia datang Daripada pemimpin Parti berkenan Tapi Tidak pernah disebut Oleh Hadiawang Tidak pernah disebut Oleh Muhyiddin Yassin Yang menyebutnya pula Adalah Hanya seorang Menteri Besar Kedah Bukan ahli parlimen Jauh sekali Calon Perdana Menteri Selain daripada itu Isunya juga Ialah Datang Daripada Papa Gomo Dan juga Raja Petra Yang tidak Mempunyai Apa-apa Autoriti Sama sekali Kata Ketua Polis Negara Sekiranya dakwaan Tersebut benar Sudah pasti Ia datang Daripada Pemimpin Parti berkenan Sekiranya betul Nak berlaku Pertukaran Kerajaan Ketua parti Atau setiausaha Akan bawa Menghadap Agong Ataupun Membawa Pendedahan Di dalam Parlimen Mengatakan Bahawa Kita ada Sekian Nombor Buat undi Tak percaya Dalam Parlimen Kata Razaruddin Pada sidang media Di Bukit Aman Hari ini Razaruddin Turut menjelaskan Polis telah Membuka Kertas Siasatan Berhubung Usaha Untuk Menjatuhkan Kerajaan Menurutnya Suspek Utama Ialah Penulis Blok Raja Kepetra Kamaruddin Yang baru-baru Ini mendakwa Pembangkang Telah mendapat Sekungan 120 Ahli Parlimen Razaruddin Berkata Jika Pengumuman itu Dibuat oleh Ketua Atau setiausaha Agung Parti Maka Ia adalah Perkara Berbeza Kalaulah Pengurusi Parti Setiausaha Cakap Itu lain Dia ada Autoriti Cakap Ini orang Yang tak Berautoriti Tak ada Lukus Tandi Cakap Katanya Dia berkata Demikian Sedemikian Hanya akan Mengganggu Gugat Kestabilan Negara Malah Boleh Menakutkan Kemasukan Pelabur Asing Terdahulu Yang di Pertuan Agung Sultan Abdullah Ahmad Sya hari ini Bertita Bahawa Baginda Tidak Akan Terlibat Dalam Percaturan Politik Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Yang akan Mengangkat Sumpah Sebagai Yang di Pertuan Agung Yang baru Turut Bertita Tidak Akan Menerima Mana-mana Pihak Menghadap Baginda Sehingga 31 Januari Ini Parlimen Akan Bersidang Pada Penghujung Februari Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggal Kan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Malaysia Kita Punya Kita Jaga Sama-sama Cintai Malaysia Ku Kita Jumpa Lagi Bye Bye Terima Tarim Su Terima kasih telah menonton!